Sudah tampak dan suara saya juga ya Mohon diudah ya Kita akan mulai kuliah hari ini 24 Maret Ada yang tau gak 24 Maret tuh hari apa tuh Kalau dalam sejarah nasional Orang Bandung tau gak Gak tau ya Coba dicek di Google 24 Maret Waduh tau siapa yang jawab barusan Rina Oke betul ya Hari Bandung Lautan Api Oke orang Bandung Harus tau tuh Baik kita akan mulai dengan Halat sedikit halat Yang saya perlu lakukan Dalam pembahasan vektor Saya menulis vektor sebagai pasangan terurut Dengan notasi kurung biasa Nah Di buku ternyata Notasinya tidak memakai kurung biasa Karena Titik juga pakai kurung biasa Seperti itu ya Jadi Peralatnya nanti Adalah notasi ini Itu diganti dengan itu Ya Kelihatan bedanya Ya Jadi ini Kurungnya kurung Kurung segitiga gitu ya Jadi ini juga Jadi kalau titik ujungnya Itu Memang pakai kurung biasa Gitu ya Tapi si vektornya sendiri Pakai kurung Segitiga gitu ya Itu Supaya Sama aja dengan kelas lain Dan sama juga dengan Notasi yang dipakai di buku Beda buku Beda notasi Kadang-kadang Ya Oke Itu Ralat Untuk notasi Vektor Tidak ada Yang Signifikan Berkenan dengan Sifat-sifat Ataupun Pembahasan soal Yang sudah kita Lakukan ya Hanya notasi saja Disamakan dengan Buku Oke Nah Kemudian Kuliah yang lalu Kita sudah Membahas Sampai dengan Gerak sepanjang Kurva Dan sedikit Sebetulnya saya sudah Membahas juga tentang Garis Saya akan ulang itu Dalam kuliah Hari ini Kuliah yang lalu Kita sudah Membahas Soal ini juga Saya Bisa Memberikan Jawaban Alternatif Untuk soal ini Dengan Menuliskan Bahwa Mungkin ini notasi Panjang Vektor Ya Bahwa ini Kalau dikuadratkan Itu sama Dengan RT Dot Dirinya Sendiri Jadi Kalau diturunkan Nah Ini Jadi lebih singkat Kalau pakai Notasi ini Aturan hasil kali Untuk dot Apa itu Rina Seperti U aksen V Tambah U V aksen Gitu ya Tapi disini kan U dan V nya Sama Jadi ini nanti U aksen R aksen Dot V Gitu ya V nya RT U V aksen Itu juga Jadi ini dua kali Betul gak Betul gak Rina Betul Nah Kalau dia konstan Maka turunannya Nol kan Turunannya Nol kan Jadi ini konstan Ini diketahui konstan Kalau konstan Ya Maaf itu Pernyatanya Jika dan hanya jika Bukan Bukan satu arah Jadi Dari sini Kita bisa menyimpulkan Bahwa ini Konstan Otomatis Si Tanpa kuadrat Juga konstan Jika dan hanya jika Jika dan hanya jika Ini Dot Itu sama dengan Nol ya Jadi kalau Hasil kali titik R aksen Dengan R Semenan Nol Berarti turunannya Itu konstan Maka Panjang vektor RT Kuadrat Konstan Dan Dan kalau Panjang RT Kuadrat Konstan Maka R aksen T dot RT Sebenarnya Nol Jadi dua arah Begitu Dan Ini setara Dengan Ini sendiri Setara Dengan RT Konstan Begitu Begitu Itu Jawaban Versi Lebih singkat Dari Yang Saya Tuliskan Pada kuliah Minggu lalu Oke Nah Kuliah hari ini Kita akan Membahas Garis dan garis Singgung Di ruang Ini akan Masuk ke Materi UTS Dan Kita akan Membahas Juga Permukaan Di ruang Ini Kita bahas Karena Waktu Masih Banyak Hari Jumat Kita bisa Review Materi UTS Cukup Waktu 11.8 Ini kita bahas Sekarang Karena Minggu Depan Akan Ada Libur Satu Hari Jadi Memang Materinya Ini bab 11 juga Gitu ya Jadi Dari 11.6 11.7 Tidak Dibahas 11.8 Ini Masih Bersaudara Dengan Materi Di bab 11.1 Sampai 11.6 Begitu ya Jadi kita bahas Sekarang Oke Kita mulai Dengan 11.6 Tentang Garis Dan garis Singgung Di ruang Saya sudah Menyinggung Sedikit Tentang Garis Di ruang Pada Kuliah Sebelumnya Jadi kita Ulang lagi Di sini Persamaan Garis Di bidang Yang sudah Anda Pelajari Sejak SMP Bisa Dinyatakan Dalam Bentuk Persamaan Vektor Nah Persamaan Vektor Dalam Hal Ini Berbentuk Seperti Ini Gitu ya Kalau Y sama Dengan MX Plus C Kemudian Kita Nyatakan Dalam Bentuk Persamaan Parametrik Dengan Memisalkan X Sama T Maka Y Sama Dengan MT Plus C Dari Situ Kita Dapatkan Persamaan Vektor Ini Jadi X Sama Dengan T Y Sama Dengan MT Plus C Nah Lalu Kita Pisahkan T Maka Pengali T Ini Merupakan Pengali Dari Vektor 1, M Dan Sisanya Adalah Vektor 0, C Ini Nah Kalau Digambar 0, C Itu Adalah Titik Potong Dengan Sumbu Y 0, C Adalah Titik Potong Dengan Sumbu Y Jadi Ini Adalah Sumbu X Sumbu Y Dan Vektor 1, M Tidak Lain Adalah Vektor Arah Jelas Sekali Itu Yang Kita Amati Pada Garis lurus Dengan Gradien M Dan Titik Potong 0, C Nah Persamaan Vektor Yang Ini Tadi Itu Menyimpan Informasi Tentang Titik Potong Dan Vektor Arah Itu Jadi Titik Potong 0, C Vektor Arah 1, M Oke Nah Sekarang Dari Persamaan Parametrik X Sama Dan T Y Sama Dan MT Plus C Itu Kita Dapat Pula Memperoleh Persamaan Simetri Jadi Apa Yang Kita Lakukan Dari Sini Ke Persamaan Itu Eliminasi Eliminasi T Jadi Dari Persamaan Kedua Khususnya T Sama Dengan Y Min C Per M Jadi Y Min C Per M Kelihatan Sekali Dari Y Sama Dengan MT Plus T Itu Tapi Dari X Sama T Kita Juga Bisa Dapatkan Bahwa T Itu Sama Dengan X Min 0 Per 1 T Sama X Memang Tapi Kita Tuliskan Seperti Ini Dan Secara Umum Nanti Kita Akan Mendapatkan Persamaan Parametrik X Min A Per N Sama Dengan Y Min C Per M Begitu Jadi Jadi Bisa Lebih Umum Lagi Khususnya Nanti Ketika Kita Membahas Persamaan Garis Di Ruang Kalau Sekarang Dari Sini Kita Melihat Juga 0C Itu Tampak Di Sini Ini 0C Ya Lalu Vektor Arah 1M Itu Kelihatan Di Sini Sebagai Penyebutnya Disitu Jadi Kedua Informasi Penting Itu Juga Terekam Dalam Persamaan Simetrik Oke Lagi-lagi Informasi Yang Tadi Sama Ya Nah Sekarang Kalau kita Berada Di ruang Maka Kita Tidak Memiliki Persamaan Cartesius Seperti Y Sama Dengan Mx Plus C Begitu Ya Ketika Di ruang Ada X Ada Y Ada Z Persamaan Garis Di ruang Itu Tidak Berbentuk Seperti Y Sama Dengan Mx Plus C Kalau Ada Z Kira-kira Z Muncul Bagaimana Begitu Ya Nah Tapi Dalam Bentuk Persamaan Para Maaf Persamaan Vektor Kita Punya Bentuk Ini Yang Serupa Ya Melalui Titik P X0 Y0 Z0 Dan Vektor Arah ABC Maka Bentuk Bentuknya Adalah X0 Y0 Z0 Tambah T Kali Vektor Arah Gitu Ya Sesederhana Itu Kenapa Demikian Ya Bayangkan Ini Titik P Itu Vektor Arah Sama Seperti Tadi Bahwa Ini Sekarang Di Ruang Ya Tentu Gambarnya Ya Seperti Itu Juga Layar Saya Ini Dua Dimensi Tapi Bayangkan Ini Di Ruang Jadi Ini Adalah Vektor Mohon Maaf Disini Saya Masih Pakai Kurung Biasa Belum Saya Edit Mohon Maaf Tapi Kalau Saya Tulis Saya Pakai Kurung Segitiga Jadi Ini Sebetulnya Harusnya Harusnya Kurung Segitiga Mohon Maaf Belum Saya Teralat Semua Begitu Ya Maka Garis Itu Tinggal Semua Titik Di Disini Itu Sama Dengan Kalau Ini Memang Titik X0 Y0 Z0 Tapi Bayangkan Ada O Disini Maka Itu Vektor Nah Jadi Vektor Yang Saya Lukis Disini Sendiri Ini Vektor X0 Y0 Z0 Jadi Vektor Maaf Titik Saya Pakai Warna Lain Ini Akan Nabrak Mohon Maaf Saya Gambar Titik Pada Garis Itu Itu Akan Sama Dengan Jadi Yang Biru Itu Akan Sama Dengan Vektor Ini Yang Sama Dengan T Kali Jadi T Kali ABC Ditambah Vektor OP Jadi Kalau Saya Punya Ki Disini Maka Koordinat Ki Itu O Ki Jadi Disini O Ki Akan Sama Dengan OP Tambah T Kali T Kali P Ki Itu kan Untuk Suatu T Berapa T nya Disini Sembarang Ya Kalau Ki nya Tertentu T nya Tertentu Juga Begitu Dan Ketika Diterjemahkan Dalam Bentuk Vektor Maka Kita Dapatkan Ini Tadi Oke Ya O Ki Disini Sama Dengan RT Ini Sama Dengan RT Untuk Suatu Suatu T Gitu Ya Ada Pertanyaan Mohon maaf Mungkin Di Layar Youtube Saya Menulis O Ki Semenan OP Tambah T Kali P K T 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 Coba Saya Cek Sebentar Saya Cek Saya Cek Di Ya Ini R R ini Apa R ini Vektor RT Itu Vektor Kalau Vektor Kurung Kurung Segitiga Tapi Kalau P Sendiri Titik Gitu Oke Kalau OP Vektor Gitu Kan Tapi Kalau P Titik Gitu Ya Oke Gitu Ya Nggak Nggak Terlalu It's not A big deal Gitu Ya Kalau Kalian Salah Nulis Itu Disitu Sebetulnya Bukan Masalah Besar Hanya Nanti Kalau Ujian Kan Apa Namanya Soalnya Akan Ditampilkan Dengan Notasi Kurung Segitiga Kalian Jangan Kaget Gitu Gitu Nanti Ini Apa Gitu Kan Saya Halat Tadi Tapi Kalau Kalian Menuliskan Jawaban Ya Kalau Ditanya Titik Pakai Kurung Biasa Kalau Ditanya Vektor Pakai Kurung Segitiga Gitu Cuman Kemungkinan Diminta Menjawab Dalam Bentuk Vektor Kemungkinannya Kecil Juga Karena Pilihan Ganda Isian Singkat Ya Di Era Covid Ini Ada Keterbatasan Bentuk Jawaban Juga Tapi Kalian Harus Tahu Itu Bedanya Oke Ya Evel Jadi RT Ini Kan Huruf Tebal Jadi Itu Artinya Vektor Tapi Kalau Ini Titik Nggak Mungkin Titik Kurung Biasa Ditambah Vektor Yang Pakai Kurung Segitiga Harus Objeknya Harus Sama Seperti Divisika Satuan Harus Sama Disini Juga Tentu Objeknya Harus Sama Oke Berikutnya Ke Persamaan Ini Saya Singkat Persamaan Parametrik Dalam Hal Ini Kita Tuliskan Persamaan Untuk X Untuk Y Dan Untuk Z Satu Per Satu Dari Dari Sini Dari Persamaan Vektor Kita Dapatkan X Sama Dengan X 0 Plus TA Y Sama Dengan Y 0 Plus TB Z Sama Dengan Z 0 Plus TC Dan Ini Bisa Bolak Balik Kalau Kalian Tau Persamaan Parametrik Kalian Bisa Dapatkan Persamaan Vektor Nah Dari Persamaan Parametrik Ke Persamaan Simetrik Ini Eliminasi Juga Nah Sekarang Kalian Berkenalan Dengan Persamaan Garis Di Ruang Dalam Bentuk Persamaan Simetrik Jadi Nambah Satu Nambah Yang ketiga Ini Kalau tadi Cuma Antara X Dan Y Sekarang Ada Z Min Z 0 Per C Dan Z Min Z 0 Per C Ini Harus Sama Dengan Y Min Y 0 Per B Dan Juga X Min X 0 Per A Jadi Ketiga Ekspresi Atau Bentuk Ini Bernilai Sama Begitu Jadi Ada Tiga Bentuk Yang Kalau Dipilih X Z Tertentu Tentu Ini Jadi Tiga Bilangan Ketiga Bilangan Ini Bernilai Sama Nah Dari Persamaan Parametrik Kita Bisa Dapatkan Persamaan Simetrik Dengan Mengeliminasi T Dari Persamaan Simetrik Kita Bisa Dapatkan Persamaan Parametrik Dengan Memunculkan T Jadi Kalau Bilangan Yang Sama Ini Semua Di Anggap Atau Dimisalkan Sama Dengan T Maka Muncul Nanti X Sama Dengan X 0 Tambah AT Y Sama Dengan Y 0 Tambah TB Z Sama Dengan Z 0 Tambah TC Gitu Ya Jadi Ini Tiga Tiganya Bisa Diterjemahkan Satu Ke Yang Lainya Ya Oke Oke Nah Sekarang Contoh Diketahui Sebuah Garis Melalui Titik P 1 Min 2 3 Dan Ki 4 5 6 Tentukan Persamaan Vektor Dan Seterusnya Ini Waktu itu Mungkin Sudah Dijawab Tapi Saya Tulis Ulang Jawabannya Jadi Vektor Arahnya Disini Sama Dengan Sama Dengan P Ki Waktu itu Evel Nanya Saya Masih Ingat Sekaligus Sekarang Saya Ralat Jadi P Ki Min P Ini 4 Min 1 5 Min Min 2 6 Min 3 Nah Sekaligus Notasi Kurung Siku Jadi Ini 3 7 3 Itu Ya Lalu Persamaan Garis Bisa Kita Dapatkan Persamaan Vektor Dulu Ya Garis Tersebut Adalah RT Sama Dengan Saya Pakai OP Aja Jadi OP Dalam Hal Ini Nah Tadi kan Gambarnya Sudah Ya Jadi Disini OP Tambah T P Ki Jadi Bukan P Tambah T Kali P Ki Tapi OP Gitu Ya Ingat Gambarnya Tadi OP Tambah T Jadi Ini P Ini Ki Gitu Ya Seperti Itu Jadi Titik Titik pada Garis Itu Pada Dasarnya Kelipatan P Ki Ditambah OP Gitu Oke Oke Nah Jadi Ini OP Itu Vektor Sekarang Jadi Vektor 1 Min 2 3 Tambah T Kali 373 Nah Itu Persamaan Vektor Nanti Persamaan Parametrik Berarti Disini X Sama Dengan 1 Tambah 3 T Y Sama Dengan Min 2 Tambah 7 T Z Sama Dengan 3 Tambah 3 T Persamaan Simetrik Berarti X Min 1 Per 3 Itu T Yang Kita Dapat Dari X T Yang Kita Dapat Dari Y Itu Y Plus 2 Per 7 Sama Dengan Z Min 3 Per Per Berapa Oops Maaf Saya Barusan Memindahkan Bar Z Min 3 Per 3 Gitu Ya Oke Ada Pertanyaan Silahkan Kalau ada Pertanyaan Ini Saya Ganti Warna Supaya Jadi Kita Rt Titik Sembarang Jadi Rt Ini Titik Sembarang Jadi Vektor Rt Ini Vektor Rt Dalam hal Ini OX Gitu Ya Katakanlah Ini X Sembarang Disini Jadi OX Seperti Itu Oke Cukup Jelas Ini Soal Ini Udah Dibahas Belum Belum Ya Persamaan Bidang Yang Melalui Titik P X 0 Y 0 Z 0 Dan Mempunyai Vektor Normal N 1 N 2 N 3 Diberikan Oleh Persamaan Ini Nah Kenapa Demikian Itu Jadi Itu Teorinya Informasinya Ya Tapi Saya Bisa Jelaskan Kenapa Kalau Kita Punya Bidang Anda Harus Punya Bayangan Vektor Normal Itu Vektor Yang Tegak Lurus Pada Bidang Itu Ya Nah Sekarang Kalau Saya Punya Oke Ini Bidangnya Melalui X 0 Y 0 Z 0 Ini Titik Ya Titik Bayangkan O Di mana Terserah Tapi Ini Koordinat Titik Sekarang Kalau Saya Punya Titik Pada Bidang Yang Lain X Y Z Sembarang X Y Z Maka Vektor Ini Adalah Vektor X Min X 0 Y Min Y 0 Z Min Z 0 Itu Vektor Yang Ada Pada Bidang Tentunya Dia Akan Tegak Lurus Pada Vektor Normal Si Kevin Kenapa Bulat Balik Gitu Ya Ini Akan Tegak Lurus Sifat Vektor Normal Seperti Itu Makanya Dot Dot Product Hasil Kali Titik Antara Vektor X Min X 0 Y Min Z Min Z 0 Itu Dengan Vektor Normal Sama Dengan 0 Nah Sekarang Tentukan Persamaan Garis Yang Merupakan Perpotongan Dua Bidang Ini Gimana Coba Ada Yang Tau Udah Oke Normal Kenapa Demikian Bayangkan Kita Punya Dua Bidang Kita Punya Dua Bidang Mungkin Saya Gambarnya Gimana Mungkin Saya Gambar Seperti Ini Oke Ini Kebelakang Gitu Ya Kebayang Yang Dicari Itu Yang Dicari Itu Ini Oke Nah Sekarang Bayangkan Dia Adalah Persamaan Garis Yang Kalau Kita Perpanjang Berarti Disitu Ada Ada Vektor Arah Ada Vektor Arah Saya Pakai Warna Merah Kita Cari Vektor Arah Ini Nah Vektor Ini Ada Pada Bidang Yang Satu Dan Bidang Yang Kedua Sebagai Vektor Katakanlah Itu Vektor V V ini Tentunya Tegak Lurus Tegak Lurus Pada Normal Yang Bidang Yang Pertama Katakanlah Ini Bidang Yang Pertama Ini Bidang Yang Kedua Nah Karena Dia Ada Pada Bidang Yang Kedua Maka V Juga Tegak Lurus Pada Normal Bidang Yang Kedua Gitu Ya Nah Vektor Apa Yang Tegak Lurus Pada Dua Vektor Yang Diketahui Vektor Nor Vektor Apa Tadi Eval Bilang Normal Dari Apa Bidang Yang Mana Ini Ada Dua Justru Dia Bukan Normal Ini Kan Dia Ada Pada Bidang Satu Juga Pada Bidang Dua Nah Sekarang N Satu Dan N Dua Itu Diketahui enggak Diketahui Lihat Apa Kata Ini Ini Persamaan Ini Ini Sama Aja Dengan N Satu X Tambah N 2 Y Tambah N 3 Z Sama Dengan Sesuatu Ya Sesuatunya Enggak Enggak Penting Oke Betul Enggak Hasil Kali Titik N 1 Kali X Min X 0 Ini Sesuatunya Kalau Mau Anda Bisa Dapat N 1 Kali X 0 Tambah N 2 Kali Y 0 Tambah N 3 Kali Z 0 Tadinya Ada Di ruas Kiri Di bawah Ke kanan Gitu Kan Ya Enggak Eval Nah Ini kan Persamaan AX Tambah BY Tambah CZ Sama Dengan D Gitu Kan Jadi Ini Normalnya Tau Kita Normalnya Adalah 2 Min 2 Min Dan normal yang kedua itu adalah vektor 4, 5, 4. Oke. Yang kita cari adalah vektor yang tegak lurus pada N1 dan N2. Berarti V di sini. Vektor apa yang tegak lurus pada dua vektor? Halo? Wah Yudi? Wah Yudi? Vektor apa yang tegak lurus pada dua vektor yang diketahui? Kalau kita punya dua vektor, cari vektor ketiga yang tegak lurus pada dua vektor itu. Bagaimana mendapatkannya? Saya punya dua vektor nih. N1 dan N2. Pura-pura gambarnya seperti inilah. Lalu saya ingin vektor ketiga nih. Yang tegak lurus terhadap N1 juga terhadap N2. Vektor apa itu? Wah Yudi gak nyimak. Apa? Betul. Jadi tugas kita mencari ini. Jadi pilih. Pilih sebetulnya ini ya. Sebagai vektor arah. Arahnya mungkin. Ini kan ilustrasinya saya udah buat di sini ya. Di sini saya udah buat ilustrasinya. Arahnya mungkin sebaliknya tapi itu tidak masalah. Karena yang kita perlu dapatkan di sini sebuah vektor arah dari garis itu. Bahwa arahnya terbalik itu hanya masalah T-nya aja nanti. Jadi T-nya toh juga mengambil semua nilai bilangan real. Jadi baik positif maupun negatif terambil. Jadi kalau terbalik ya semua titik pada garis itu akan terjelajahi juga gitu ya. Oke. Ini hasilnya apa ya? I. J. K. 2. Min 1. Min 5. 4. 5. 4. Sama dengan Apa tuh? Saya perlu tempat untuk menulis. Maaf ini merah tanggung ya. Saya lanjutkan. Merah. Jadi ini V-nya. Min 4. Min 4. Min 25. Jadi berapa tuh? 21. Lalu yang kedua. 8. Min 20. 28. Tapi minus ya. Minus 28. Lalu yang ketiga. 10. Min 4. Min 4. 14 ya. Gitu. Ini sebetulnya bisa dibagi 7 semua ya. Jadi vektor arahnya sebetulnya mungkin kalau yang sederhana 3. 3. Min 4. 2 gitu ya. Kalau Anda cek 3. Min 4. 2 itu tegak lurus pada N1 juga tegak lurus pada N2. Jadi persamaannya apa? Ruang saya udah kehabisan. Persamaan garisnya. Dalam bentuk. Yang paling pendek apa yang saya bisa tulis di sini sekarang? Ya udah persamaan vektornya aja ya. RT. Sama dengan. Aduh. Salah satu titik yang dilaluinya. Apa? Hmm. Kita perlu salah satu titik yang dilaluinya juga ini. Ada yang bisa melihat dengan cepat salah satu titik yang dilaluinya. Ada nggak? Saya kosongkan dulu ya. Saya kosongkan dulu. Tambah T kali 21 min 28 14. Nah, saya kosongkan dulu itu. Salah satu titik yang dilaluinya apa? Ada nggak X, Z, Z yang memenuhi kedua persamaan bidang ini? Ini udah terlalu banyak merah. Saya ganti dengan merah tua dikit. Jadi, kedua bidang ini melalui... Tidak bisa ditebak atau bisa? Sebetulnya tentu nggak boleh tebak-tebakan ya. Kita cari persamaan 2X min Y min 5 Z sama dengan min 6. Lalu 4X tambah 5Y plus 4Z sama dengan 9. Nah, kalau saya cari... Nah, kalau saya cari sebuah titik aja yang kalau X-nya 0 ya. Boleh dong? Kalau X-nya 0, maka ini menjadi min Y min 5 Z sama dengan min 6. Ini saya nyoba-nyoba aja keberuntungan. Tapi, kalau gagal saya cari Y 0 gitu ya. Apakah melalui atau memotong sumbu X sama dengan 0? Jadi, itu yang sedang saya lakukan. Dan ini kayaknya dapat nih. Ini dapat... Y-nya 1, Z-nya juga 1 kan? Ya kan? Saya dapat itu. Berarti ini melalui kedua bidang ini 0, 1, 1 ada pada kedua bidang ini. Ya, titik ya. Di sini titik. Berarti saya dapat tuh. Ya. Ya. Bisa juga, betul. Bisa juga. Ada banyak cara mendapatkan persamaan garis ini. Mau nyari satu titik lagi? Boleh. Gitu ya. Betul. Mana yang lebih cepat? Gitu aja. Atau mana yang lebih nyaman buat kamu? Betul. Mungkin ini pertanyaannya... Jadinya memang perlu dua... Dua langkah paling tidak. Kalau pertanyaan yang lebih satu langkah gitu... Ditanya mungkin tentukan... Vektor arah garis yang merupakan. Nah, kalau itu ya hasil kali silang tadi gitu ya. Kalau persamaan garis... Ya, bisa melalui... Koordinat dua titik perpotongan. Yang ada pada perpotongan itu. Jadi yang memenuhi... Dua bidang ini. Betul. Bisa itu. Oke. Maaf ini layarnya... Rame. Seru juga kan. Nah, satu hal yang harus kalian ingat sekali lagi. Dalam persamaan bidang itu... Tersimpan vektor normal ya. Ya, jadi koefisien X, Z, Z itu adalah... Vektor normal itu. Oke. Koordinat vektor normal maksud saya. Karena dari persamaan yang ada di kotak ini. Oke ya. Berikutnya kita bahas garis singgung pada kurva di ruang. Nah, kalau kita punya kurva... Persamaan parametrik kurva... Jadi bayangkan ini lintasan... Jadi ini kurva... Baik di bidang maupun di ruang. Tapi di sini kita sedang mengasumsikan kurva di ruang ya. Kita punya kurva di ruang. Persamaannya diberikan... RT sama dengan... FTI tambah GTJ tambah HTK. Nah, pada saat T sama dengan T0... Vektor posisinya digambarkan di sini. RT0. Dan vektor singgungnya R aksen T0. Nah, R aksen T0... Dalam hal ini diberikan... Oleh rumus... Ini kita sudah bahas kan... Fungsi vektor... Turunannya ya... Turunan dari komponen pertama kali I... Tambah turunan komponen kedua kali J... Tambah turunan komponen ketiga kali K. Nah, itu akan menyatakan vektor singgung... Seperti di gambar ini... R aksen T0 itu... Vektor singgung. Jadi, kebayang nggak ya... Kalau ada partikel yang bergerak... Jadi, bayangkan... Bayangkan ini... Ini sebagai... Lintasan... Partikel... Yang bergerak... Yang mau... Masuk ke prodiastronomi atau fisika... Mungkin bisa membayangkannya dengan baik ya... Nah, setiap saat ketika ada di... Posisi R T0 itu... Ketika ada di sini... Vektor singgungnya itu... Kesana tuh... Gitu ya... Tapi, sebetulnya... Ada juga percepatan... Yang... Waktu itu pernah saya bahas ya... Tapi, sekarang kita fokusnya ke garis singgungnya... Nah, garis singgung... Langsung kita dapatkan... Dalam bentuk... Persamaan... Tadi persamaan vektor... Sekarang persamaan parametrik... X-nya sama dengan... F T0 tambah T kali F aksen T0... Y-nya sama dengan G T0 tambah T kali G aksen T0... Z-nya sama dengan H T0 tambah T kali H aksen T0... Dari sini, kalau perlu kita bisa dapatkan juga... Persamaan simetri... Tapi, saya kira... Kita lanjutkan dengan... Contoh soal... Tentukan persamaan garis... Maaf... Persamaan garis singgung pada kurva... RT sama dengan... Ini... T, T kuadrat, T kuadrat, T kuadrat, T kuadrat, T kuadrat... Gitu ya... Di titik... P... 1, 1, 1... Nah, kita pastikan bahwa titik ini memang ada pada kurva ya... Ketika T sama dengan... Nah, ini... Titik P ini tercapai ketika T sama dengan berapa? Ini T sama dengan 1 ya... Itu penting... Jadi... Saya tulis jawabannya di sini... Ini saya hapus lagi karena ada pada jawaban... R aksen T kita hitung... Sama dengan 1, 2T, 3T kuadrat... Jadi itu R aksen T... Lalu... P itu tercapai di T91... Jadi kita hitung... R aksen 1 sama dengan... Vektor 1, 2, 3... Nah, jadi persamaan garis singgungnya... Ini... Nah, di sini saya... Atau kita... Kita... Menggunakan parameter S... Bukan T... Kenapa? Karena... T kita mungkin... Kalau pakai T... Nantinya... Bentrok dengan... Persamaan vektor untuk... Si kurvanya itu sendiri... Emangnya dilarang? Ya, enggak dilarang... Tidak dilarang... Tapi... S dan T itu... Mungkin nilainya enggak sama... Ya... Nah, di sini saya bertanya... Apa hubungan antara S dan T? Ada yang tahu enggak? Apakah ada yang tahu? Jadi ini R aksen T... Ada yang tahu? S itu dan T... Saya katakan S tidak sama dengan T... Maaf, R aksen S... Duh, saya ikut... Saya malah salah... Nah, Anda cek... Ketika S sama dengan 0... Kita dapatkan R aksen 0... Ini sama dengan... Apa? Sama dengan 1... 1, 1... Saya salah ya... Sebentar... Saya kok salah... Eh, betul ya... Bentar... Tolong koreksi... Tolong koreksi... Kalau saya salah... Kita... Gambar apa yang terjadi... Kita punya kurva... Bayangkan kurva... Lalu kita punya titik 1,1,1... Lalu bayangkan kita punya vektor singgung... Kita punya vektor singgung... Kesana... Inilah... Inilah R aksen... Ya ampun... Sebentar... Sebentar... Ini R aksen 1... Sebentar ya... Ini kan persamaan garis singgung... Kenapa saya nulis R aksen S... Persamaan garis singgung... Ya... Persamaan garis saja... Itulah salahnya disitu... Jadi... Ketika... Tentu ini harus kita namai... Kita namai sesuatu... Kita tidak pakai RT... Karena RT itu untuk kurvanya... Nah... Kalau kita mau pakai... Kita mau pakai... Ini... Sebutlah kita pakai Ki saja ya... Kita pakai... Ki... Jadi Ki T... Ki T gitu ya... Ki T itu... Persamaan garis singgungnya... Jadi ini persamaan garis singgung itu... Kalau digambar... Ini garis lurus... Garis lurus... Gitu loh... Maksudnya... Jadi Ki 0... Sama dengan... 1... Jadi inilah Ki 0 ini... Titik itu... Titik itu... Nah... Sebagai... Titik... Jadi titik Ki 0 itu ada pada garis singgung... Tapi pada saat yang sama... Dia juga ada pada... Katakanlah 0-nya disini... Dia juga... Dia juga R... R berapa tuh? Dia juga sama dengan R... R apa? Level... Dia juga sama dengan... Jadi Ki 0 ini sama dengan R... R 1... Iya kan? Jadi Ki 0 sama dengan R 1... Jadi pada saat S sama dengan 0... Kalau... Kalau kita... Lihat sebagai titik di kurva... Itu S sama dengan 0 ini ber... Ber... Berapa namanya... Berkorespondensi dengan... T sama dengan 1... Jadi S sama dengan 0 ini berkorespondensi dengan T sama dengan 1... Jadi S ini kira-kira... Bukan kira-kira... Iya kira-kira sih... Yang pasti... T itu... Parameter T itu sudah dipakai oleh kurva gitu... Jadi kita jangan pakai T lagi... Untuk... Persamaan garisnya... Karena beda... Kecuali ceritanya begini... Ini halo teman-teman masih mengikuti ya... Saya ngomong di depan layar ini... Nggak tahu juga... Masih ya... Mudah-mudahan teman-teman tertarik ini ya... Bayangkan... Bayangkan saya punya... Partikel bergerak... Partikel bergerak... Pada kurva biru ya... Nanti soal ceritanya... Soalnya sekadang-kadang gini nih... Kalau ujian-ujian tahun lalu... Ada... Semut bergerak gitu ya... Di ruang dengan kurva ini... Pada saat T sama dengan 1... Dia kemudian berganti... Berganti lintasan... Ya... Jadi... Yang setelah T91 itu... Nggak... Bukan kurva itu... Tapi... Ikut garis singgungnya... Jadi bayangkan setelah titik ini... Ikut persamaan garis singgungnya... Ke atas... Ke sana... Kebayang... Ceritanya gitu... Nggak... Nggak berimpit tuh... Tapi nggak apa-apa lah ya... Nggak berimpit... Gambarnya susah juga ini... Jadi... Ceritanya begitu... Jadi... Dia ikut ini... Lalu... Setelah itu ikut garis singgung... Nah... Kalau ceritanya seperti itu... Maka... Persamaannya itu... Tentu... Kita... Samakan pakai T gitu ya... Nah... Disinilah S-nya diganti dengan T-1 gitu ya... Ngerti... Ya... Kenapa? Ya... Karena pada saat T sama dengan 1... Titiknya kan 1,1,1... Itu harus cocok dimasukkan di sini... Begitu... Selanjutnya... Ketika T sama dengan 1,2... Ya... Nanti 1,1,1... Tambah... T-1-nya jadi sama dengan 0,2... 0,2 kali... Vektor 1,2,3... Gitu ya... Jadi... Bayangkan T sama dengan 0 di sini... Lalu pada saat T sama dengan 1 di situ... Ya... Ini T sama dengan 1... Lalu T sama dengan 1,5... Bayangkan di situ... Gitu ya... Dan seterusnya... T sama dengan... Mungkin T sama dengan... 2,5... Udah ada di situ... Dan seterusnya ya... Ke atas terus... Begitu... Kalau astronomi mungkin... Bayangkan... Bumi kita... Mengorbit... Kalau kemudian mataharinya... Di... Apa... Hancur gitu... Maka pada saat itu... Atau 8 detik kemudian mungkin... Bumi akan bergerak... Sepanjang garis lurus... Sampai mendekati sebuah objek besar... Kemudian bumi akan mengorbit... Terhadap objek besar itu... Mungkin bumi jadi bulannya Neptunus gitu ya... Kebayang gak sih... Halo... Ada yang mau masuk astronomi... Siapa di sini yang mau masuk astronomi... Ada? Kamu? Wah Yudi? Sultan Hadi? Sultan Hadi kebayang gak tuh tadi... Cerita tadi? Bumi kan mengorbit matahari... Nah kalau suatu saat mataharinya... Tiba-tiba... Hancur lebur... Meledak... Entah kenapa gitu... Maka pada saat itu... Bukan hanya bumi... Planet-planet yang mengitari... Matahari itu... Akan bergerak... Mengikuti persamaan garis singgungnya... Ya... Karena setiap saat kan... Ada vektor kecepatan... Ada vektor percepatan... Nah vektor percepatannya... Kalau tiba-tiba gak ada... Jadi 0... Maka dia hanya bekerja... Atau bergerak... Menurut vektor kecepatannya kan... Jadi akan bergerak pada... Sepanjang garis singgungnya... Kayak tadi... Nah sampai suatu ketika... Mudah-mudahan gak tabrakan... Gitu ya... Kalau kebetulan... Mendekati objek besar... Seperti Neptunus... Gitu... Kebetulan gitu... Ya akan kena gravitasinya Neptunus... Pada jarak tertentu... Kalau pas jaraknya... Ya kemudian akan mengorbit bumi... Jadi bulannya Neptunus... Hore... Gitu ya... Tapi sebentar aja kemudian... Pada mati semua... Karena Neptunus bukan sumber... Cahaya ya... Gitu ya... Itu fiksi... Fiksi karangan saya sebentar ini... Terkait ini... Saya akan kembali ke... Mohon maaf... Mana... Zoom saya... Layar zoom... Saya share screen lagi... Kembali ke sini... Itu tadi... Cerita... Kalau... Suatu... Partikel... Pada awalnya bergerak sepanjang kurva... Tapi setelah titik tertentu... Mengikuti persamaan garis singgungnya... Maka parameternya nanti... Diganti dengan T lagi juga... Kalau awal... Pada awalnya... Sebaiknya pakai parameter lain... Oke... Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Halo... Ada pertanyaan, Kak? Tidak ada... Yaudah... Kita lanjutkan ya... Sekarang pukul 10... Oke... Sekarang permukaan di ruang... Ini... Akan agak cepat... Kita sudah mengenal... Beberapa... Persamaan... Ketika membahas sistem koordinat... Kartesius untuk ruang... Persamaan bola yang berpusat di titik P... A, B, C... Berjari-jari R itu... Diberikan oleh persamaan ini... Jaraknya ke titik A, B, C... Sama dengan R... Berarti X min A kuadrat... Tambah Y min B kuadrat... Tambah Z min C kuadrat... Sama dengan R kuadrat... Itu ya... Dari... Dalil Pitagoras... Lalu persamaan bidang... Seperti ini... Faustina masih ingat ini? Masih... Ya... Sebetulnya kalau... Mau pakai... Persamaan... Vektor bisa juga ini... Ini sama saja dengan... Vektor A, B, C... Tidak sama dengan... Vektor 0, 0, 0... Gitu ya... Jadi kalau A dan B nya 0... C nya tidak 0... Ya boleh... Ya... Nggak boleh ketiganya 0... Gitu ya... Grafiknya seperti apa? Kalau bola seperti itu... Jadi ini ada titik P... Jari-jari... Jaraknya R gitu ya... Bidang seperti itu... Saya hapus yang bola ini... Gambarnya mungkin ilustrasinya... Titik pada bola itu bisa ada di sini nih... Titiknya... Titik pada bola nih... Itu sama dengan R ya... Nah... Kalau... Anda perhatikan... Ini ada vektor normal juga nih... Jadi... Vektor A, B, C... Sebentar... Sebentar... Ini vektor normalnya ke sana mungkin ya... Ini yang sama dengan... Vektor A, B, C... Nah... A, B, C jelas... Kenapa nggak boleh 0,0,0 tuh... Hostina... Kalau vektor normalnya 0... Ya... Bidangnya nggak ada juga kan... Ups... Maaf... Salah... Saya mau menghapus nih... A nya kayak... Nggak jelas gitu... Gitu, A, B, C... Gitu ya... Nah... Tapi... Objek di ruang tuh... Khususnya yang berupa permukaan... Tentunya banyak... Bukan hanya bola... Dan bidang... Ada... Elipsoida... Oke... Elipsoida... Elipsoida seperti bola... Tapi jari-jarinya... Ada jari-jari... Sumbu X... Jari-jari sumbu Y... Jari-jari sumbu Z... Ya... Kalau P sama dengan Q9R... Tentunya jadi bola... Tapi... Di sini... Elipsoida... Secara umum... PQR-nya... Boleh... Berbeda... Ya... Nah... Kalau digambar... Mungkin... Agak... Lonjong... Seperti itu... Seperti bola rugby... Mungkin... Gitu ya... Kalau... Kita lihat nih... P... Ke arah sumbu X... Sepanjang itu... Ke arah sumbu Y... Sepanjang itu... Ke arah sumbu Z... Sepanjang itu... Nah... Secara umum... Permukaan... Itu dapat... Dinyatakan... Dalam bentuk... Persamaan... Dalam X... Y... Dan Z... Jadi... F... X... Y... Z... Sama dengan... C... C-nya bisa juga... Dibawa ke kiri... Jadi... Ruas kanannya... Sama dengan 0... Seperti itu bisa... Tapi seperti persamaan... Elipsoida tadi... Kadang-kadang kita... Taruh... Atau... Tuliskan... Sama dengan 1... Sebagai... Bilangan di ruas kanannya... Tidak semua persamaan... Tentu mudah digambar grafiknya... Ya... Pasti ada yang sulit... Nah... Tapi beberapa yang bisa kita gambar... Ada namanya juga... Ada paraboloida dan hiperboloida... Nah... Ini... Namanya mirip dengan... Nama kurva di bidang... Paraboloida... Analognya... Parabola... Sebetulnya antena parabola yang kita kenal... Itu benda 3 dimensi... Ya... Kalau mau... Correct... Namanya... Sebetulnya bukan antena parabola... Tapi antena paraboloida... Itu ya... Nah... Grafik persamaannya seperti itu... Nah... Di sini... Ada... Dua... Persamaan... Sebentar saya cek ya... Di sini nanti... Oke... Kalau... Kita gambar... X... Y... Dan Z ya... Bukan gambar... Kita tulis... Dalam bentuk tabel... Kalau X-nya... Maaf... Mungkin bukan tabel seperti ini... Saya hapus lagi dulu... Saya mau nulis... Apa yang... Enak ya... Jadi kalau... Kalau Y sama dengan 0... Maka di sini... Z sama dengan... X kuadrat per A kuadrat... Itu kan parabola... Antara Z dan X ya... Antara Z dan X... Dan itu... Kalau digambar di sini... Sebetulnya... Ada... Lalu ada parabola... Antara... Antara... Z dan X... Ini yang sama... Sama dengan Z sama dengan... X kuadrat per A kuadrat... Ya... Jadi melalui... Ketik itu... Kebayang ya... Lalu kalau... X sama dengan 0... Maka di sini... Z sama dengan... Y kuadrat per B kuadrat... Nah ini yang... Antara... Z dan Y... Jadi... Yang ini... Z sama dengan... Y kuadrat per B kuadrat... Lalu ada... Lalu ada... Kalau... Z sama dengan... Sat... Atau konstanta lah... Maaf... Konstanta K... Maka... K nya positif... Maka di sini... Kita punya... X kuadrat... Per... K kali A kuadrat... Tambah Y kuadrat... Per K kali B kuadrat... Sama dengan 1... Itu gambar apa itu? Atau persamaan apa ini? Postina... Ellipse... Nah itu... Ellipse nya itu yang tergambar di sini... Ini... Ellipse... Ellipse ini... Ini pada ketinggian K... Ketika Z nya sama dengan K... Nah jadi kalau dihimpun... Bayangkan tadi saya belum punya gambar paraboloidanya... Maka saya punya... Kayak... Kayak... Apa ya... Kalian bisa membayangkan... Anyaman dari... Dari bambu... Seperti kurung ayam... Atau... Tudung saji gitu... Tapi ini... Anyamannya terbuka ke atas... Pada... Posisi menghadap kita... Ada parabola... Yang... Melintak... Menyamping juga parabola... Lalu yang... Pada ketinggian Ketinggian tertentu... Yang tingginya sama... Berupa Ellipse... Jadi... Anyaman... Yang seperti itu... Ya... Kebayang ya... Anyamannya... Ya... Membentuk paraboloida... Nah... Sementara itu... Grafik persamaan ini... Sekarang ini minus... Siapa yang bertanya dulu... Bernik... Bernik masih ingat ini... Bernik udah masuk... Ini berbentuk... Paraboloida... Tapi... Parabolida... Hiperbolik ya... Jadi... Kalau digambar... Seperti apa ya... Oke... Saya harus... Gambar... Tapi ini saya... Undur dulu... Tekniknya seperti tadi... Kalau Y sama dengan... Saya gambar dulu... Sumbu X... Sumbu Y... Sumbu Z... Gitu ya... Ini X... Y... Z... Kalau... X sama dengan 0 dulu deh... X sama dengan 0... Maka Z sama dengan... Min Y kuadrat per B kuadrat... Ini berupa apa? Bernik... Para... Para bola tapi... Ke bawah ya... Antara Z dan Y ya... Antara Z dan Y... Parabolanya ke bawah... Nah Z dan Y itu... Yang... Layar laptop saya... Ini gitu ya... Jadi... Bayangkan para bola... Terbuka ke bawah... Oke... Agak membuka gitu... Nah... Sekarang kalau... Y sama dengan 0... Z sama dengan apa? X kuadrat per A kuadrat... Ini para bola juga... Tapi para bola yang terbuka... Ke atas... Antara Z dan X... Jadi bayangkan... Ini... Gitu... Nah... Itu sebagian dari permukaannya... Nah sekarang... Kalau Z sama dengan konstanta... Ini bisa positif... Bisa negatif... Maka saya punya ini... X kuadrat per A kuadrat... Min Y kuadrat per B kuadrat... Sama dengan K... Ini persamaan apa? Hiper... Hiper... Bola... Hiperbolanya... Membujur ke arah sumbu X atau sumbu Y... Tergantung... Knya positif atau negatif... Kalau Knya positif... Ke arah sumbu X... Jadi... Ketika K positif... Ada hiperbola itu... Pada ketinggian K itu... Oke... Kebayang? Ketika K negatif... Hiperbola juga... Tapi... Membukanya ke arah sumbu Y... Sana dan di belakang sana... Nah jadi ini... Ini seperti apa ini? Kebayang nggak ini? Permukaannya... Ini seperti... Seperti... Seperti apa... Kebayang... Imajinasi Anda? Benik... Kamu suka naik kuda? Nah... Pelana ya... Seperti pelana... Atau kamu suka... Cips kentang? Jangan sebut merek katanya... Tapi... Melengkungnya begitu kan? Di satu sisi... Melengkung ke bawah... Di sisi lain... Melengkung ke atas ya? Jadi titik ini... Namanya titik pelana ini... Titik pelana... Kalau kamu naik kuda... Ya tempat duduknya di situ... Yang ke bawah ini... Tempat menjulur kaki... Yang melengkung ke atas... Tempat kamu... Berpegangan gitu ya... Oke ya... Ini namanya... Parabolida hiperbolik... Ada parabolida eliptik... Ada parabolila hiperbolik... Jadi... Eliptiknya itu... Bentuk-bentuk... Elips yang... Muncul di sini... Elips... Kalau di sini... Ini hiperbola... Ya... Hiperbola... Ini hiperbola juga yang di bawah... Hiperbolanya ada yang membuka ke arah sumbu X... Membuka juga ke arah sumbu Y... Jadi... K-nya itu... Ketika positif... Hiperbolanya membuka ke arah sumbu X... Ketika... K-nya 0... Sama dengan titik... Ketik... Eh... Enggak titik sih... Dua garis ya... Dua garis X sama dengan plus minus... X per A sama dengan plus minus Y per B gitu... Lalu ketika K negatif... Hiperbola... Lagi tapi membuka ke arah sumbu Y... Jadi ada transisi ketika K sama dengan 0... Oke... Bentuknya seperti itu... Lalu ini ada silinder... Nah kalau silinder... Grafiknya persamaan... Lingka... Seperti lingkaran... Tapi Z-nya bebas... Ini bebas... Maka... Yang terjadi... Silinder... Panjangnya tak terhingga ke atas dan ke bawah... Kalau mau terhingga Z-nya dibatasi... Ya... Kalau mau terhingga Z-nya dibatasi... Misalnya diantara... 0 dan 1 gitu... Maka... Tabungnya... Tapi ini hanya... Hanya selongsongnya aja... Jadi gak ada alas... Gak ada... Gak ada atapnya ya... Jadi ini tanpa... Tanpa alas... Dan atap gitu ya... Nah kalau ini gimana? Z sama dengan Y... X-nya positif... Kita gambar... X... Y... Z... Z... Antara Z dan... Y... Itu sin... Kalian tahu sin-nya seperti itu... Terus ini X-nya bebas... Berarti permukanya gimana? Gimana? Aryansya... Ya... Ketika X-nya sekian... Grafiknya... Juga begitu... Sebentar... Ini supaya kalian punya... Bayangan... Ketika X-nya... Sekian... Positif gitu ya... Bayangkan nih sekarang... Saya punya... X sekian... Di situ grafiknya... Sinus juga... Maka... Ini... Begitu juga... Nah ini tinggal dihubungkan aja... Titik puncak ini dengan titik puncak itu... Titik 0 ini dengan titik 0 itu... Jadi ini... Kita akan punya... Punya seperti... Lembaran... Lembaran... Seng... Atau... Cray... Yang... Yang bergelombang gitu ya... Aryansya... Tentunya ini panjangnya tater... Tater hingga kesana... Kesana ya... Ini cuma sebagian aja... Kebayang? Oke... Yang lainnya kebayang Fajris? Oke... Sip... Aman ya... Nah... Masih ada nih... Yang... Punya nama... Hiperboloida... Tadi udah ada hiperboloida... Tapi hiperboloida satu lembar... Grafiknya seperti ini... Perhatikan nih... Minusnya ada satu... Nah... Tekniknya seperti tadi... Irisan... Ketika... Kita... Menuliskan... Bidang XZ itu... Ini artinya... Y-nya semenan 0 nih... Ya... Ketika... Bidang YZ... Ini artinya... X-nya semenan 0... Bidang Z semenan K... Ya... Z semenan K... Ketika Z semenan K... Suku ketiga ini pindah ke kanan... Maka jadi ellipse... Yang min tadi pindah ke kanan... Jadi plus... Jadi satu... Plus... K kuadrat... Per C kuadrat... Lalu ruas kanan dibagi lagi... Supaya jadi satu... Penyebut A kuadrat dan B kuadrat... Dikalikan dengan... Satu... Plus K kuadrat... Per C kuadrat tadi ya... Intinya jadi ellipse... Ketika Y sama dengan 0... Hiperbola... Ketika X sama dengan 0... Hiperbola juga... Gambarnya seperti ini... Ya... Ini si ellipse-nya... Ini hiperbola... Yang... Membuka ke arah sumbu Y... Ini hiperbola... Yang membuka ke arah sumbu X... Oke... Ini seperti... Yang nyaman juga ya... Yang silinder... Yang silinder... Atau seperti silinder tadi... Silinder... Tapi... Pinggangnya di... Ikat gitu ya... Pinggangnya rada di... Kencangkan gitu... Kebayan... Pajris... 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 Ya... Oke... Jawab ya... Saya ngomong sama layar ini... Kasihanilah saya... Kalau tidak dijawab... Saya... Ngomong sendiri... Ini kayak... Penyiar radio yang tidak ada pendengarnya... Nah... Sekarang... Hiperboloida 2 lembar... Lihat... Min-nya ada 2... Kalau min-nya ada 3... Jadi apa ya... Jadi himpunan kosong nanti... Ini hiperboloida 2 lembar... Seperti tadi... Bidang X-Y ini artinya Z sama dengan 0... Kalau Z sebenarnya 0... Hiperbola... X sama dengan K... Elipse... Titik... Atau himpunan kosong... Tergantung... Kanya... Kapan jadi elipse? Ya... Kalau X sama dengan K... Kalau saya tulis begini ya... Ini X kuadrat... Per A kuadrat... Min 1... Sama dengan... Kan gitu... Nah sekarang... Nilai... X... Kuadrat... Min A kuadrat... Kok min... X kuadrat... Per A kuadrat... Min 1 ini... Ini bisa positif... Bisa negatif... Bisa plus... Bisa 0... Bisa negatif... Kapan 0... Kalau X nya sama dengan... Fajris... Kalau X sama dengan apa... Nilainya 0... Fajris... Nyaut lagi dong... Eh... Hilang Fajris nya... Udah ditanya... Merasa aman tadi... Si Aswana... Ada... Kapan 0... Yang saya lingkari itu... Nah... Nah... Pada saat... Dia 0... Persamaan itu... Jadi apa... Y kuadrat... Per B kuadrat... Tambah Z kuadrat... Per C kuadrat... Semenang 0... Kapan itu terjadi... Ada gak yang memenuhi... Y dan Z... Ada... Tapi cuma satu... Yang memenuhi... Yaitu ketika... Y nya 0... Dan Z nya juga 0... Jadi kita dapet titik... Ya... Kalau positif... Saswana... Jadi apa... Udah dibahas tadi... Kalau dia positif... Bilangan positif... Berapa aja... 7 gitu... Jadi apa tuh... Persamaan tadi... Persamaan ini... Saswana... Saswana... Ini cuman... Ellipse... Atau himpunan kosong... Kan saya udah nulis... Halo... Eh... Ilang lagi... Saswana... Masih? Mana... Saswana... Saswana... Kemana kamu? Iya... Jawab... Kok gak nyaut... Dari tadi... Kalau positif... Maka... Persamanya... Jadi... Persamaan... Saswana... Ah... Lama ya... Malu loh... Dilihat... Publik... Yang mampir ke YouTube... Kau mahasiswa ITB... Gitu-gitu aja juga... Katanya... Yang bisa jawab... Daryl... 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 Kamu kemana... Barusan... Kita nyalakan videonya... Daryl... ini ingat peraturan A yang kita sepakati ya, kalau ditanya paling tidak nyaut, kalau enggak sebetulnya nyalakan video juga, jadi lama kayak gini nih sambil tiduran kamu barusan unmute unmute ya, sekarang jawab itu kalau X sama dengan X kuadrat per A kuadrat min 1 positif, berarti persamanya jadi apa? enggak ada suaranya unmute ya ya, bersamanya ya, bersamanya apa? apa? ngacau enggak ngikuti ya kamu ya, enggak ngikuti yang lain juga banyak yang ngikuti ini cuma pilihannya ellipse atau himpunan kosong ya ampun kalau positif jadi ellipse ya ellipse dalam Y dan Z nah, kapan himpunan kosong? kalau negatif mana mungkin Y kuadrat per B kuadrat tambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan negatif enggak mungkin gitu ya jadi ada kemungkinan ellipse titik atau himpunan kosong kalau X nya sama dengan K tergantung berapa K nya gitu oke tadi kalau K nya sama dengan A A kuadrat per A kuadrat minus 1 jadi sama dengan 0 gitu ya nah, sekarang yang ketiga oke saya akan cepat aja terserah kalian mengikuti atau tidak selamat ujian hari Sabtu ini ya nanti hari Jumat kita masih ada kesempatan untuk memastikan bahwa kalian siap untuk Y sama dengan 0 dapat hiperbola gambarnya nanti seperti itu ya ellipse nya yang mana? ini ellipse nya nih yang yang lonjong-lonjong ini hiperbolanya ada yang vertikal seperti ini sebetulnya ada satu lagi hiperbola yang akan saya gambar sekarang yang seperti mendatar gitu ya gitu jadi ini seperti paraboloida ada dua gitu tapi ini hiperboloida ya karena masing-masing hiperbola itu oke begitu ya nah lalu ada kerucut eliptik seperti ini gambarnya seperti itu ini ada ganda nih ada dua nah sekarang ini soal aja mungkin PR aja ya dikumpulkan nanti malam hari ini berarti tanggal langsung dikerjakan nih ya 24 Maret pukul 23.59 paling lambat sebelum tentunya oke oke